Halo selamat siang otomania ya hari ini bengkel kaki-kaki mobil bintang jaya kaki-kaki kedatangan Honda Brio RS tahun 2018 Nissan juga sama Honda CR-V Oke hari ini kita mau review dulu ah Honda Brio tahun 2018 jadi untuk keluhan dari customer ketika direm bunyi cetok 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 sama bunyi guduk 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 Oke setelah kita tes terus kita bongkar kita cek lebih detailnya nah ternyata bunyi cetok 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 itu dari ini bos nah ini busing arm ah busing arm ini jebol masih nah ini kalau direm dia gerak nah ini no nah itu yang bunyi guduk guduk dari shock backernya nah ini jadi shocknya ini tekanannya masih ada masih normal juga tetapi asnya ini bengkong ini bengkong kalau diputer kelihatan bengkongnya nah ini nah ini ini Honda Brio ini rawan ini mobilio brio rawan bengkong sama kalau ditekan sini ditekan itu rasanya cetuk 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 nah ini kalau ditekan tuk 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 nah ini bengkong ini nah ini bengkongnya coba coba nah ini bengkong asnya muternya ini nggak rata tuh liut tuh liut nah nah pelan-pelan nah nah itu liut itu nah sama supportnya juga nah ini 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 yang sebelah kanan eh soknya tuh tuh liut ini loh nah oke sebetulnya bisa diperbaiki kalau untuk maksimalnya seperti semula nggak bisa pernah bengkong bengkong dibenerin asnya kembali lagi dia bengkong nah untuk yang kedua supportnya ini supportnya ambles jadi ini ini naik bos ini naik harusnya kan enggak kalau semisal seperti ini dipakai masih bisa dan enggak bunyi juga duduk cuman enggak enggak apa ya enggak parah banget bunyinya nah untuk yang lain Hai seperti engine mounting kanan ini kan rawan ini Frit undafrit mobilio brio ini rawan ini tapi ini enggak apa-apa masih bisa juga dan enggak bunyi belum jebol juga seperti komponen yang lain terot masih bagus tuh masih bagus nah rekennya masih bagus juga kalau dia kakul Kakunya berlebihan itu juga enggak bagus kalau begini masih bagus juga link stabilizer juga masih bagus ya tuh Hai nah ini Hai yang kedua rakstirnya kalau rakstirnya memang kena soalnya ketika dinyalakan mobil itu disepeleng bunyi gelak-gelak Hai gelak-gelak-gelak nah selain itu di jalan keriting seperti paving block dia bunyi kotak-kotak-kotak seperti itu Hai rakstirnya kita coba diteken cuman diteken aja udah bunyi terus untuk baljoin baljoinnya juga masih bagus ini enggak boleh keras-keras amat juga ini lemesnya juga enggak terlalu yang penting enggak kocelak atau ada spesnya nah itu oke kalau untuk yang belakang kita coba lihat shockbacker masih aman sih enggak bocor juga dipakai juga tadi tekanannya masih oke Hai kampas masih tebal juga Oke jadi nanti penggantian busing harem support untuk sepivatnya busing harem support jadi untuk rekstirnya kita benerin ya Bro kita perbaiki dulu untuk memperpanjang umur oke kalau untuk bawaan mobil sih ya kemungkinan besar sudah pasti awet juga kalau diperbaiki ganti baru pun juga bagus lebih bagus tetapi biasanya untuk kalau para customer atau pelanggan itu tanya semisal ganti baru mas ya ori itu kuat enggak seperti yang pertama dipakai di mobilnya aslinya yang enggak enggak mungkin sama umurnya tergantung pemakaian juga yang pasti enggak sama kalau yang pertama yang dipasangkan di mobil seperti ini ya sudah pasti tahan lama lima tahun ke atas soalnya kan pertama kali dipasarkan kalau untuk produksi kedua enggak mungkin banget dia tahan lima tahun tiga tahun ke atas enggak mungkin banget soalnya pihak produksi juga tiap produksi terus jual beli terus jadi itu oke sekian reviewnya untuk perbaikannya kita nyusul nanti ya untuk penggantian juga kita nyusul nanti pokoknya jangan lupa honda brio mobilio itu sudah pasti rawan banget shockbackernya itu asnya bengkong rawan banget itu oke